selamat datang di level 1 program bimbingan teknis pembelajaran berbasis teika atau pembatik level 1 2024 nah di video kali ini izinkan saya berbagi materi terkait modul 1 dengan topik ekosistem digital merdeka belajar dan diakhiri dengan tes akhir di modul yang pertama ini mari kita simak berikut ini di modul pembatik level 1 ini ada 3 materi 3 modul yang dipelajari yang pertama adalah ekosistem digital merdeka belajar di paut pendidikan dasar dan menengah yang kedua adalah perangkat teika untuk pembelajaran dan yang ketiga adalah perangkat pembelajaran kolaboratif untuk yang modul yang pertama ini ada 3 kegiatan belajar yang dipelajari kegiatan belajar pertama adalah esensi kebijakan dan program merdeka belajar di paut pendidikan dasar dan menengah kegiatan belajar kedua adalah sumber belajar digital dan yang ketiga adalah pemanfaatan perangkat teika dan media pembelajaran secara bijak dan aman untuk kegiatan pembelajaran yang pertama terkait esensi kebijakan dan program belajar di paut pendidikan dasar dan menengah semangat di era education 4.0 and society 4.0 ini adalah menciptakan iklim pembelajaran yang merdeka dengan memberikan kebebasan dan ruang kepada siswa untuk mandiri dalam belajar dengan tetap menanamkan karakter Pancasila sebagai falsafah bangsa sehingga dapat membentuk mahasiswa menjadi pembelajar mandiri perbawasan global, adaptif, kreatif dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks mengacu pada hal ini untuk menghadapi tantangan di era education 4.0 and society 5.0 ini serta untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia dengan menyesuaikan pola dan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman esensi mereka belajar sejatinya bertujuan untuk menggali potensi terbesar para guru dan murid berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri inovasi yang dilakukan tak lepas dari dukungan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam meningkatkan potensinya kurikulum merdeka pun dihadirkan sebagai bagian dari upaya kemendikbudistek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi COVID-19 yang kemudian diperkuat dengan Cap-Mendikbudistek nomor 56 tahun 2024 sebagai landasan hukumnya Teknologi juga berperan penting dalam perubahan paradigma pembelajaran yang makin mengintegrasikan berbagai variasi pemanfaatan teknologi digital pada setiap tahapan pembelajarannya Salah satu bentuk perubahan paradigma pembelajaran karena integrasi teknologi digital dan kemerdekaan dalam pembelajaran adalah hadirnya pedagogi digital krisis sebagai disiplin pedagogi yang berusaha untuk mempelajari dan menggunakan teknologi digital kantemporer dalam pembelajaran Di Indonesia, Menteri Nadi Makarim mencanangkan merdeka belajar sebagai kredo atau filosofi sebagai upaya pemerintah Dalam hal ini, Kemendikbudistek untuk menghadapi tantangan era educational 4.0 dan society 5.0 ini serta untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia dengan menyesuaikan pola dan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman Tiga pilihan implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2024 adalah Mandiri belajar, Mandiri berubah, Mandiri berbagi Pada Mandiri belajar, Satuan Pendidikan menerapkan berbagai penisip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen Namun, tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan Mandiri berubah menggunakan kurikulum merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya melaksanakan pembelajaran dan asesmen Sedangkan Mandiri berbagi menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain Terdapat empat opsi implementasi kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan satuan pendidikan yaitu implementasi tahun ajaran 2024-2025, implementasi tahun ajaran 2025-2026, implementasi tahun ajaran 2026-2027 Implementasi tahun ajaran 2027-2028 khusus satuan AUD pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah 3T yang belum melaksanakan kurikulum merdeka Sumber belajar kedua adalah sumber belajar digital Salah satu bentuk media dan evaluasi dengan pemanfaatan TEIKA adalah dengan aplikasi berbasis web Beberapa kelebihan aplikasi berbasis web adalah tidak perlu diinstal pada perangkat sehingga tidak memberatkan perangkat dan juga dapat dengan mudah diakses di gawai peserta didika Selain itu, dengan bantuan aplikasi berbasis web, pembelajaran tidak hanya dapat dilaksanakan secara sinkolus, tapi juga secara asinkolus Salah satu platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang dapat menjadi alternatif adalah Canva Canva bersifat gratis dan berbayar berbasis daring yang mudah digunakan dalam pembuatan media pembelajaran Untuk situs webnya, silakan mengunjungi laman www.canva.com Platform lain yang menarik untuk berdialog secara kolaboratif adalah Padlet Pengguna dapat membuat dan mengatur papan yang berfungsi sebagai ruang kerja virtual di mana mereka dapat menambahkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, tautan, file, dan banyak-banyak Modul ini juga menyangkup tiga platform penilaian pembelajaran berbasis e-learning Yang pertama, fitur penilaian siswa pada platform Merdeka Menghajar, Quisis, dan Live Workshop Ketiga platform penilaian pembelajaran ini mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing Sebagai alat bantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Kegiatan belajar ketiga adalah Pemanfaatan perangkat TIK dan media pembelajaran secara bijak dan aman Seiring berkembang pesatnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Dibutuhkan keamanan perangkat komputer dari virus Microsoft merilis antivirus pada Windows 10 dan Windows 11 sebagai pertahanan pertama Untuk meneteksi anomali, lapisan pelindungan untuk malware yang tidak sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru sejatinya bersikap bijak dalam menggunakan media pembelajaran Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Pemanfaatan internet telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan aspek lainnya Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi Seperti surat elektronik atau email, serta jejaring sosial yang dianggap lebih efektif dan efisien Data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting dan perlu dijaga dengan baik Terlebih di era sekarang ini, telah banyak kasus mengenai pencurian data pribadi demi keuntungan pihak yang tidak bertanggung jawab Oleh karenanya, kita sebagai pemilik data harus bisa menjaga data pribadi kita agar terhindar dari pencurian data Ada empat cara untuk melindungi data pribadi kita Yang pertama adalah, menggunakan password yang sulit ditebak Kedua, waspadai tautan Ketiga, phishing Keempat, berhati-hati saat menggunakan jaringan wifi Baiklah, Bapak Ibu hebat semuanya Setelah ini adalah tes akhir untuk modul 1 di level 1 ini Ada 10 soal Bapak Ibu ya Nanti sambil belajar, sambil mengingat-ingat materi yang sudah dibaca tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Bapak Guru hebat semuanya Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru Yang sedang mengikuti pembatik level 1 di tahun 2024 ini Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh